Aku punya pacar Dia yang gue langsung poni Karena lo langsung poni Oke itu bener berarti ya Hai salam bimbang Oke sekarang aku lagi duduk Sama idola aku di tahun 90an Di kafenya Karena beliau ini penggiri kafenya Di kopi buruk bersama dengan Mas Indra Brutman Kak Indra Bebas tuh panggil Oh panggil kak Kaka aja ya Atau enggak aja kali ya Indra ya bener-bener Indra Memang tapi bener Aku dulu itu fansnya Indra di tahun 97 sampai arli 2000 Siapa tau kejatuh cinta Siapa tau kejatuh cinta Jimmy O' Jimmy Ada impian Cinderella Maaf ngasih banyak lain Tapi yang mau tonton siapa tau kejatuh cinta Karena aku itu jadi talminsnya Indonesia Ya dan itu cukup heboh ya Kalau sekarang kayaknya viral ya Sekarang kamu pasti viral banget Tapi by the way Kak Indra kok jadi kurus kenapa nih Saya juga gak tau nih berapa banyak orang yang nanya Kenapa sekarang saya jadi kurus gitu kan Sementara saya makan banyak gitu kan Masih makan insulin Masih makan nasi apa segala macem gitu Enggak ada daya sama sekali Mungkin karena kecapean mungkin Mungkin juga lagi patah hati Mungkin lagi patah hati Mungkin bisa jadi Karena wanita sih memang obat patah hati paling manjur itu Eh obat kurus paling manjur itu patah hati Mungkin turun berapa kilo Saya gak pernah ngitung Kalau kemarin-kemarin lama saya hitungin gitu kan Nah berapa kilo-berapa kilo Kalau sekarang tuh Karena saya juga udah lama gak musuh di dunia Jadi gak tau Perhatikan lu punya postur dan penampilan Cuman ya beda sih Beda dari 20 tahun lalu kan masih bertanggung Tidak ada bidang ekspres Sebenernya 5 bulan lalu tuh masjadanya masih bagus gitu Karena kan olahraga Tapi karena ada persiapan ini Bikin meja, motong-motong kayu, bikin sofa Serius Akhirnya kerja taktikas terlupakan Akhirnya konsennya kesini selama 2 bulan gitu Oke, lebih banyak ya Iya, lebih banyak Ada fotonya buktinya kalau kerja sendiri Ya, pun kemana, pun kemana Nanti dikasih ya Beneran Itu yang pakai mesin, table show, circle show Pokoknya segala macam gergaji-gergajian lah Belajar gimana Serius Jiwanya emang tukang Jiwanya emang tukang Jadi jangan dilihat mukanya begini Emang hobinya tuh tukang Ya, maksudnya multi-talent harus bisa apa aja deh Demen aja kalau kita bisa mengerjakan sesuatu dengan baik sendiri Jadi berapa lama bikin sendiri, motong-motong sendiri Belum planning 2 bulan Belum planning bisnisnya sendiri Belum planning bisnisnya sendiri Belum planning bisnis sambil berjalan aja Ini waktu kapan sih muncul ide Pastinya udah bisnis yang tersian Belum planning bisnisnya sendiri Belum planning bisnisnya sendiri Ini sebenernya wacana pada saat mamah masih ada Jadi kita pengen kegiatan yang bisa membuat beliau bersemangat Punya kegiatan di saat pandem bisnis sekarang ini Akhirnya kita tanya Mau gak kita jualan lagi Beliau kan jualan gorengan Mau gak kita buka restoran Atau warung-warung apa Terus beliau bilang Mau, mau, mau Akhirnya yaudah Karena kami masih sibuk dengan kesibukan masing-masing gitu Antara adik, saya, kakak juga Jadi akhirnya terlupakan gitu Mau gak ada Akhirnya kita harus menyelesaikan Apa yang kita rencanakan pada saat itu Dan ini berarti sama-sama dengan adik-adik juga? Iya, bareng-bareng Sesekeluargalah Udah kita sama-sama kerja gitu kan Punya kesibukan bareng Jadi biar ini dipompakkan Karena itu salah satu wasiat Yang disampaikan sama almarhumah Tapi untuk persiapan yang sendiri Gimana sih, Kak Intra? I mean, ini kan kita habis masa Tahun lalu pandemi yang bikin kajet semua Btw, di saat itu pun Inggrat sendiri sempet bingung gak? Untuk inggratnya sebenernya Oh iya bingung Karena kan bisnis saya sebenernya Bisnis saya makang-makang itu ada Kamu masing-masing punya brand Khususan muslim Saki gitu kan Terus tiba-tiba punya Udah pandemi seperti sekarang ini Karena impact-nya sangat terasa gitu Seharusnya pada saat kemarin Lebaran itu Tahun lalu itu adalah Masa panen kami Tapi ternyata ada pandemi Akhirnya semua ini Berantakan Sementara Kita udah stok Kain Segala macemnya Kita udah stok Luang tabungan yang kita punya Kita udah beliin semua Untuk kain-kain Tapi ternyata gak jalan gitu ya Apa ya Semua Mengalami dampak itu Tapi Makanya kami itu Berputar otak Apa ya kira-kira Usaha yang bisa Tetap berjalan Bisa tanggap itu begini Nah kebetulan Kakak juga udah buka kafe Eh bayaran tepat juga Dan itu cukup rame Dan dia buka itu Sebelum pandemi gitu kan Jadi Karena kakak buka kafe Dan ternyata rame Saya pikir kalo kita buka warung kuliner Usaha untuk Masa secara secara ini Kayaknya Agaris kan ya Yaudah kita gak buka kafe aja Sama seperti kakak gitu Dan Ilmunya udah ada Paksa pasarnya Kita sudah bisa prediksi Di tempat ini seperti apa Yaudah akhirnya Buka kafe Tantangannya sendiri Ketika kamu buka ini ya Tengah ngasih timbas pandemi ini Apa sih kain dra Gak boleh share Tantangannya Ya Banyak tantangnya Apalagi di saat pandemi begini Kekulasi dari pemerintahnya Ini juga kan Yang sepali Apa ya Agak sedikit Kalo gua lagi bilang Memberatkan Karena kalo misalnya Kopi ini Namanya itu Kalo malem Sore ke malem Sementara jam 9 Kita udah harus Tutup Dari mulai jam operasional Terus juga dari mulai Penerapan protokol kesehatan Apa sebagainya Itu agak sedikit Rework ya Gitu ya Tapi berani loh loh Maksudnya Maksudnya Kabini sebaru Gitu kan Kita harus berani Karena apalagi yang kita punya Selain keberanian Karena kita harus yakin Untuk meracik minuman Atau makanan Kalo minuman sama makanan Itu departemen dari Adik dan kakak Kalo saya Departemennya adalah Promosi Dan bikin sopa-sopa Luar biasa Tidak ada yang Tidak ada yang Mungkin bisnis Tadi karena hobi juga Bikin interior Desain Saya tuh cukup Bikin interior Cuma disini aja Karena jempol Ini kalo kerobanya Kemakan jadi agak bengkol Dua-duanya Terus juga Selama Satu dua setengah Saya kalo solat itu Saking makan Jadi gak bisa Rupu dengan baik Residu dengan baik Jadi Oke Nice loh Bisa tau Kalo kadang kak Indra suka Apa Bikin interior Desain sendiri Tapi By the way Kamu masih inget gak sih Dengan foto ini Oh Dianak Muki Tuan berapa ya Tuan berapa ya Dua ribu Dua ribu Awal Dua ribu awal Mungkin ya Dua ribu awal Berbi dia ya Tentu Waktu itu masih ini ya Gembul Agak gembulnya Karena itu masih masa pertumbuhan Jadi kalo masa pertumbuhan itu Kadang-kadang tubuhnya terlalu pesat Akhirnya TV-nya cabai banget Apa yang paling indah inget sih Dari Gini Dan Dianak Muki Kebersamaannya dengan Keluarga Gini gitu ya Pertama kali Saya syukur di situ Pertama kali ketemu dengan Mereka-mereka Para senior-senior yang Apa ya Mau ngomong Kita anak-anak baru Yang gak punya basic acting Asama sekali Terus juga Dianak Muki Ingat dengan sosoknya Kayak Barbie ya Jadi bener-bener kayak Barbie gitu loh Kayak mulus licik Iya Licik pokoknya kalo ada lalat menempel disini Sudah langsung diketer Saking putihnya Saking mulusnya Wow ya Wow banget Aris paling wow dan gak ada lagi yang Kayaknya se wow ya ya Dimana itu? Gak ada Sampai sekarang? Gak ada Gak ada Jadi itu Indra udah berapa? Dan Diana Pungki umur berapa? Saya tuh umur tahun 1997 itu sebutar umur berapa ya? 16-17 tahun lah Iya Dia udah Kayaknya mendekati 20 tahun? Lebih lah Ceribus Jadi gue tuh pertama kali syuting sama Diana itu Dulu sebelum syuting gue tuh liat Diana Pungki itu di kalender-kalender Setiap kalender itu pasti ada Diana Pungki kan nyokap dan nene itu punya warung kalau warung itu pasti ada kalender kan oh iya jaman dulu ya jadi gue liat jana punggung itu di kalender terus tiba-tiba kita satu-satu kembaran harus beradegan mesra asik itu gue langsung tapi untungnya beliau ini baik jadi ada ya, nervous ya oh iya biasa liat di kalender terus tiba-tiba harus beradegan mesra di kehidupan ada norak-norak aja kak waktu itu? bisa main barem, deket, sama dulu idola apa ya idola kalender ya norak lah pasti lah karena kan apa ya satu-satunya orang dari tasik malaya yang bisa tembus hidupnya seneteng dengan muda kan pasti norak dan bangga gitu kan udah dapet cewek cakep ya jadi noraknya ada waktu itu banyak lah inget gak salah satu aja kenoraan yang pernah dilakukan dan sengaja of course kenapa norak ya? gua tuh norak mungkin dari sebuah penampilan kali ya dari penampilan apa sih coba? di rambutnya tuh di highlight-highlightin gitu kan udah tapi masih cakep kenapa aja itu norak banget tapi masih kontek-kontek ga sih sama dia? jarang tapi kemaren dia ulang tahun kan dia ulang tahun kita ngecapin gitu jadi setelah ulang tahun ya gitu tapi to be honest ngomong-ngomong dulu pernah masih sempet suka serius bener skinwalk? suka dengan sosoknya tuh pasti diliat siapa laki-laki yang gak suka dengan sosoknya di anak-anak dikit ya cuman kalo untuk menghayakan gua jadi cowoknya engga karena kelasnya udah beda beda banget dia kasanya udah kasnya tinggi sebenernya lu kan baru ke kamar baru-baru gitu kan jadi ada kerasa di itu juga ya iya dong ada perasaan mindernya katanya Diana masih ingat ga nih di cover bintang dulu tetis aku punya baca tentang dia gua naksin poni juga kata lu naksin poni itu bener oke itu bener berarti ya itu bener tapi sekarang karena sudah jamnya berbuka sayang banget yang seru-serunya ketauan beneran hafir nanti kita lanjut dulu setelah Mas Indra berbuka perasaan Hi kembali lagi di copybrook dan tadi kita udah buka puasa ya udah buka puasa udah sobat karena udah bisa ngomongnya lagi bebas dong ya boleh julie kita lanjut tadi yang ngomongin cover tablet bintang ada intergroupment sama Diana Pungki di di tahun 2000 kata Diana aku punya pacar dan Indra kan naksir poni katanya jadi bener iya dulu gua naksin ternyata poni pokalian terus kesan peta akhirnya kita sedang bareng sedang sinetron bareng sinetron apa dokus kan itu kemuning ya kemuning kemuning kemarhum Sokan Sofyan Widiawati oh iya dan Jacqueline itu sinetron tapi apa film sinetron sinetron sama Kari Rawan juga terus gimana rasanya kan kabarnya tadi ngomong katanya Indra ini ngakunya cowok binderan nah sekarang naksir poni udah ketemu poni gimana lu kan binderan gua cuman sekedar naksir aja gitu cuman sekedar naksir naksir aja tapi kalo untuk mengungkapkan apa yang ada di hati gua tuh untuk poni itu kayaknya gua agak duduknya pokoknya itu di kemuning ceritanya jadi sepasang-pasang juga gua ga know gua lupa ceritanya apa ya tapi tapi sama-sama misalnya pokoknya tiap hari kita syukur tapi jadi ga diceritanya khusus dari naksir terus terus ga ada cerita khusus ga ada cuman sedang naksir doang udah abis yes ga sih SCN bang banget deh tapi emang beneran bener ya ga ada apa gitu ngajak yang hangout-hangout darut gua berharap begitu tapi ga kesampaian pada saat itu karena dia saat itu lagi ada pacar gua cuman ga pernah nanya serius gua cuman bilang eh gua cuman naksir gua sedang naksir gua simpan dalam hati sama Diana Pungki dia bilang terlalu jauh jauh sama poni dia naksir tapi udah lah sampai situ aja terus saat itu ada satu lagi ya yang waktu itu indra ga adek berjadian gini Aminarti iya kalo itu jadi dong itu karena emang satu hitam satu management jadi intensitas ketemuannya cukup adek ya cukup lumayan banyak gitu dan itu yang terlama ya kayaknya dua tahun setengah ya dua tahun setengah ya lama lah ya lumayan terus kemana? kok ga jadi? eh? kemana ga jadi? maksudnya kok ga sampai muka oh kadang kita masih sama-sama muda waktu itu enjoy aja enjoy nah kalo ini foto geng-geng cowok-cowok ganteng pada jaman ya pada jaman ya ada Roger Danuarta ada Ijong ada Steve Immanuel ya sama satu pemeran utama wanitanya Leoni apalagi kalo bukan siapa tau aja cerita adaptasi dari Meteor Garden Meteor Garden nah kalo sama temen-temen yang disini apakabar masih suka kontekan ga? kalo sama Roger suka ketemu di kajian kita satu kajian bareng kalo sama Steve jarang-jarang karena dia punya dunianya sendiri gitu kan dan sekarang juga dia lagi di pesantren kan? oke terus kalo sama Jonathan kemarin dia kesini bikin konten Youtube juga oh gitu sama dulu juga oke nah ini semua yang di foto ini sudah menikah ya? ah belum siapa yang belum? aneh yang belum? siapa? aneh yang belum? ini yang baju merah baju merah sama yang di tengah tuh siapa? Leoni? emang aneh belum? udah apa sih? baju merah kenapa belum merah? baju merah yang belum merah kadang belum ketemu jodohnya itu kasian dia orang-orang itu minderan ya jadi minderat gue nah sekarang aku penasaran kalo lo minderan terus lo kan sangkat deket sama cewek terus nembak lo gimana cara menghadapi perasaan? tergantung situasi dan tempat ya kalo sekarang sih apa aja dikasih lo ya? ya aku kasian ya? ga bang lagi sih tapi by the way ngomong-ngomong dulu beda sinetron dulu ya teraksa sekarang kalo udah apa sih yang perbandingannya tuh kayak lo liat rasa berbeda dan itu lebih baik atau lebih kayak lo kalo menurut gue senetron dulu itu lebih punya nilai lebih lebih berkobot ketimbangnya sekarang karena mungkin sistemnya juga beda dengan yang dulu kalo dulu kan kita weekly otomatis preparationnya juga cukup panjang sekenario juga kita digarap secara matang oleh peman-peman yang senior-senior terus juga saudaranya juga bagus-bagus pada saat itu kalo sekarang itu karena sistemnya stripping dari segi budget produksi aja udah beda dengan dulu kalo sekarang itu lebih kayaknya irik banget kalo produser itu ya akhirnya sumber daya manusianya juga udah lebih bagus daripada yang dulu malah terkesan banyak saudara-saudara yang menggarap hanya berdasarkan cut and action-cut action tidak ada ngebangun sebuah lapang karakter ataupun jalan ceritanya gitu kalo dulu memang itu bener-bener digarap gitu jadi kalo dulu tuh pendalamannya jadi memang itu text time gak bisa dengan sistem stripping seperti sekarang ini makanya kenapa stripping yang dulu kalo menurut saya itu lebih bagus ketimbang setelah sekarang dan waktu dulu mungkin pengalaman itu booming banget ya siapa takut datuk cinta karena diadaptasi dari meteor garden tiba-tiba tiba-tiba yang rasanya tayangin TV station yang lain mungkin akhirnya itu bentrok gitu kalo sekarang mungkin kita udah di bully kali ya di media sosial di bahan bullying ya tapi untungnya kalo zaman dulu kan memang gak ada media sosial tapi kritikan-kritikan dan rasa apa ya kekecewaan dari penggemar meteor garden yang dulu itu memang kita juga tau gitu karena memang ada di media-media ada ya terus kalau lu sendiri ngerasain ada di dua zaman yang berbeda sempet ngerasain gak sih untuk yang produksi sinetron yang udah kesini terus tekanannya pressernya pressernya jauh lebih tinggi sekarang itu karena kita dituntut satu hari satu episode gitu kan kita gak boleh sakit kalo sakit lu harus digobatin sendiri karena memang gak ada asuransi adekannya kadang-kadang cukup membahayakan cukup riski gitu kan cukup riskan emm gua rasa kalo mengenai strategi sama sekarang itu lebih harus kuat fisik kuat mental gitu tapi itu pendalamannya sendiri gimana? apa tiap hari setiap episode penuh iya kalo pendalamannya kalo kan juga gak terlalu kayaknya gak dapet juga yang nonton akhirnya iya makanya yaudah begitu aja gitu karakternya ada yang kalo dulu tuh jaman ada saudara-saudara pengen kayaan terus sekarang juga Mas Ngarap terus Maroli Arak Juan Geratau memang mereka tuh bentuk jadi kalo acting tuh bener-bener yang bisa berkali-kali take karena kita belum dapet gitu loh kalo sekarang tuh ya cut okay action cut jadi buat gue aktor dulu agak 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 gak ada tantangan jadinya udah gitu juga kalo sekarang tawarin sinetron kita udah dilahirkan nih kita kan biasanya dilahirkan dulu kita tawarin baru dikasih tau senarionya seperti itu pun suatu hari sebelum syuting pada saat dibaca jadi penjual cabai jadi ini jadi soal bayaran gitu lah ya jadi sampe dimana tadi bayaran soal bayaran oke soal bayaran ya kalo sekarang tuh jadi kayak kita tawarin sesuatu pas Nego Hargadu baru kita tau karakternya siapa berapa begitu kita mau syuting ternyata karakternya tuh kayak kok gue jadi karakternya begini gitu loh maksudnya kadang-kadang kita berpikiran emang penulis dari ini gak tau yang akan main itu gue gitu kan kalo gue kan pasti tidak semua peran bisa kita mainin ya kan pasti ada peran-peran tertentu yang kayaknya gue cocok karena gue gak cocok gitu tapi harusnya tapi mungkin karena sistem stripping jadi sekarang tuh gak ada koordinasi jadi siapa yang akan main siapa yang akan main itu baru juga ya pasti itu agak agak sebel ya frustrated frustasi ya karena semakin pesini kan pasti kita pengen tuh kita dapetin sesuatu yang lebih dari pekerjaan ya kan bukan dari segi umurnya tapi dari segi karakter yang akan kita mainin jangan ceritanya harus bagus gitu kan setidaknya pada saat kita berpromo saksikan selaturnya ini kita punya keyakinan bahwa memang kita mengerjakan sesuatu yang bagus tapi kalo sekarang tuh kayak promo juga jadi gue kan merasa berdosa karena yuruh orang nonton sebentar gue juga tau ini ceritanya gak bagus ya kan nah itu satu dari perbedaan kemudian kedua ada lagi nindra sekarang ini kan kalo perhatiin aktor dan aktris ini sudah kita di jaman sosial media jadi lo liat kan kalo yang jadi bintang utama pasangan gitu atau kekasih pasti viral evo sampe friends tuh saking gampangnya akses mereka ikut ikutan sampe jauh ke kiriman pribadi mereka kayaknya dia tuh ya mungkin dulu juga begitu iya cuman sekarang lebih ya lebih inter lebih ya lebih mengganggu aja lu bersyukur gak sih jadi artis jaman sekarang yang sebelum jauh dulu terbayang gak kalo itu jaman dulu begitu iya kalo sekarang kan mereka punya akses punya akses ke semua-semuanya karena sekarang tuh artis juga ngejual kehidupan pribadinya gitu ya jadi kalo misalkan Farsa juga jadi ikut campur tangan eh jadi ikut campur dalam urusan terbari si artisnya ya bisa dipersalahkan juga gitu kami pun pada saat jaman dulu dimana kehidupan pribadi itu tidak menjadi konstruksi pabrik tapi kami pengen tau dan pengen ikut campur apalagi jaman sekarang ini gitu tapi dia mau mengalami juga misalnya di jodoh-jodohin harus jadi ini sama Diana Pukin harus jadi ini sama Leonis gitu-gitu kalo dulu mungkin kita taunya dari mana ya media dari media dari media dari surat-surat yang datang gitu kan kalo sekarang kan dari media sosial lu jalan kemana udah layar kelar gitu oke sih gue memang kabiat netizen itu dari zaman dulu sampe zaman sekarang juga sama aja cuma sekarang ada medianya yang lebih mengakut lebih bisa itu jadi artis dulu kan sekarang artis dulu sebenernya artis dulu karena kita bener-bener punya privacy disaat kita gak pengen share privacy kita kita bisa keep itu gitu loh walaupun memang agak bocor gitu kan tapi kalo sekarang itu yang gue liat justru si artisnya itu yang menjual ke depan pribadinya dengan apa ya karena memang sebuah temen sebuah pekan dari sebuah pekerjaan gitu karena mungkin gue juga gak mempermasalahkan itu karena sekarang banyak apa ya media juga yang pengen tahu soal ke depan pribadinya bukan prestasinya bukan lagu-lagunya tapi lebih kepada ke depan pribadinya jadi ya kayaknya ini yang lebih menjual jadi gak bisa dipersalahkan juga gak bisa dipersalahkan juga gak bisa dipersalahkan juga ya suka lah cuma kalo boleh tahu mahasianya apa sih kok dari dulu sampai sekarang tetap kawet muda jangan julir oke lost but not least satu yang ingin dari dulu sampai sekarang lo terjawab jadilah nikahnya kampang begitu dapet jodoh langsung nikah dong oke sip thank you ya gitu aja oh ya satu dong rekomendasi kamu kalo di kopibur ini apa menu yang kamu rekomendasikan kamu bikin kamu apa karena ini namanya kopibur otomatis yang dua pasti ada kopinya kalo disini ada kopibur aren namanya kopibur aren itu kerenang banget jadi kalo misalnya pecinta kopi sama yang bukan pecinta kopi yang baru mau belajar untuk minum kopi bisa menikmati kopi ini karena kopinya gak terlalu asam jadi aman juga buat lambung gitu oh gitu sama saat kulitnya ada nasi bakar disini nasi bakarnya terkenalin banget kamu harus coba disini kita makan nasi bakar ya baik kalo begitu makan ditemenin cowok ganteng rasanya dan jomblo dan jomblo mengaku jomblo ya yakin mengaku jomblo ya kita harus mengaku jomblo aja lah padahal itu digosipinnya banyak banget ya banyak oke oke terima kasih sampai ketemu lagi bye 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 Terima kasih.